Intro Hai, halo, selamat malam Kembali bertemu di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia Dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian Masih di minggu ke-12 kita dengan topik dinamika atmosfer bumi Nah, untuk materi yang ke-11 ini kita akan membahas tentang gelombang udara Nah, ini adalah kita akan coba membahas terkait tentang pembentukan dari gelombang udara Jadi ketika dua masa udara bertemu, mereka membentuk gelombang udara yang merupakan batas yang memisahkan dua masa udara Nah, tipe dari gelombang udara Yang pertama ada gelombang udara hangat Jadi gelombang udara yang hangat terbentuk ketika udara hangat bergerak ke area yang sebelumnya tertutup oleh udara yang lebih dingin Ada juga yang kita sebut sebagai gelombang udara dingin Nah, gelombang udara dingin terbentuk ketika udara dingin dan padat bergerak ke wilayah ditempatkan oleh udara yang lebih hangat Nah, ini adalah bagaimana keternafakan dari gelombang udara hangat dan gelombang udara dingin ya tadi Jadi diagram ini menunjukkan idealisasi awan dan cuaca yang diasosiasikan dengan gelombang udara hangat Nah, selama hampir setengah jam tahun, gelombang udara hangat menghasilkan curah hujan ringan sampai sedang di atas area yang lebar Nah, ini untuk yang pembentukan dari gelombang udara dingin Jadi gelombang udara dingin bergerak cepat dan awan-awan kemulonimbus Badai petir dapat terjadi jika udara hangat tidak stabil Yang berikutnya ada gelombang udara stasioner Jadi kadang-kadang aliran udara di kedua sisi depan tidak menuju masa udara dingin atau masa udara hangat Tetapi hampir sejajar dengan gelombang udara Dalam kasus seperti itu, posisi permukaan bagian depan atau gelombang udara tidak bergerak dan gelombang udara yang diam berbentuk Yang kedua adalah atau yang berikutnya adalah gelombang udara oklusi Jadi ketika udara dingin aktif menyusul gelombang udara hangat, gelombang udara oklusi terbentuk Nah, ini bagaimana kita bisa lihat dalam contoh ini Yang pertama, udara di belakang gelombang udara dingin lebih dingin dan lebih padat daripada udara di depan gelombang udara panas atau hangat Kemudian disini ada gelombang udara dingin permukaan bergerak lebih cepat daripada gelombang udara hangat Dan menyusulnya untuk membentuk gelombang udara oklusi Kemudian gelombang udara dingin lebih padat menaikkan udara hangat dan terus maju ke dalam yang menggantikan udara dingin Kemudian ada siklon lintang tengah adalah pusat besar tekanan rendah yang umumnya bergerak dari barat ke timur dan menyebabkan cuaca badai Nah, ini tadi ya, badai yang menyapu bagian Amerika Serikat nih Dan menghasilkan tiupan angin kencang dengan kecepatan 125 km per jam Kemudian ada hujan, hujan es, dan salju Badai ini juga menghasilkan kurang lebih 61 tornado pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 Siklon ini mencatat rekor tekanan terendah tak terkait ya, hurikan atau tidak terkait tentang tornado atau badai siklon Yang pernah dicatat di atas Amerika yaitu 28,21 inch Mercury Nah, ini adalah peta yang menunjukkan gelombang udara, kemudian ada masa udara, dan angin permukaan Ini adalah tampilan 3 dimensi penampang yang memotong gelombang udara hangat dan dingin di sepanjang sebuah garis dari titik A ke B Kemudian peran aliran udara tinggi Jadi ini lebih sering daripada tidak udara yang tinggi di atmosfer memicu topan atau siklon lintang menengah Nah, ini adalah penggambaran idealisasi yang menunjukkan bahwa divergensi dan konvergensi di atas Menyediakan sirkulasi siklonik dan antisiklonik di permukaan Nah, sikloniknya ini disini ya, ini adalah antisiklon Divergensi di atas memulai pergerakan udara ke atas mengurangi tekanan permukaan dan aliran siklonik Di sisi lain, konvergensi sepanjang aliran jet menghasilkan subsidensi kolom udara Dan tekanan permukaan yang meningkat dan angin permukaan yang merupakan contoh dari antisiklon Oke, demikian untuk materi kali ini Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar Dan bisa dilanjutkan ke kuis baik itu di Aidos ataupun di Emas 2 Terima kasih telah menonton!